Secara teoritis dan praktis, negara merupakan subjek utama di dalam hukum internasional Nah, untuk menjadi bagian dari hukum internasional, tentunya hukum internasional memiliki suatu kriteria tersendiri untuk menjadikan negara sebagai subjeknya Berdasarkan hal itu, maka perlu kita ketahui apa kriteria suatu negara dapat menjadi subjek hukum internasional Silahkan simak video ini sampai habis untuk mendapatkan gambaran umum dari pandangan hukum internasional tentang negara Tabipun, meskipun sebagian dari teman-teman sekalian sudah tahu bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama Mengapa demikian? Karena negara memiliki semua hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan demi eksistensinya di dalam hukum internasional Sebagaimana pengertian subjek hukum pada umumnya, di dalam bukunya Prof. Mokhtar Kusumaat Maja yang berjudul Pengantar Hukum Internasional Subjek hukum itu adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara penuh Nah, secara teori, pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional itu adalah negara Nah, hak dan kewajiban yang diatur di dalam hukum internasional mencakup hak kewajiban yang diatur oleh hukum internasional material dan hukum internasional formal Subjek hukum internasional adalah persun dalam hukum internasional Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, kami akan bahas di video yang lain lagi Dengan pembahasan khusus yaitu subjek hukum internasional Sebenarnya, hingga kini belum terdapat kesepakatan tentang perumusan pengertian negara dalam perspektif hukum internasional Akan tetapi, di dalam konvensi Montevideo tahun 1933 yang khususnya mengatur hak dan kewajiban negara Telah berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara untuk dapat diterima sebagai subjek hukum internasional Menurut pasal 1 konvensi Montevideo 1933, dikemukakan karakteristik-karakteristik negara itu adalah sebagai berikut Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut Yang pertama yaitu penduduk tetap, wilayah tertentu, yang ketiga yaitu pemerintah, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain Apa saja yang dimaksud penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain itu Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut Yang pertama yaitu penduduk tetap Di dalam bukunya Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer Penduduk atau rakyat suatu negara adalah kelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang pasti luasnya Penduduk yang dimaksud disini merupakan sinonim dari warga negara, bukan hanya sebatas penduduk Singkatnya, yang dimaksud sebagai penduduk disini adalah kumpulan individu yang memiliki keterikatan terhadap negara yang sebagaimana layaknya sebuah entitas politik Menurut penjelasan Huala Adolov dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional Penduduk itu adalah unsur pokok bagi pembentukan suatu negara Karena suatu pulau atau wilayah yang tidak ada penduduknya tidak akan bisa dikatakan sebagai negara Akan tetapi, di dalam hukum internasional tidak ada pembatasan tentang jumlah penduduk untuk dapat mendirikan suatu negara Jadi, adanya sekelompok orang atau masyarakat yang tetap yang bermukim dalam suatu wilayah yang pasti luasnya Dan mengenai jumlah penduduknya tidak ada pembatasan soal itu Kata kelompok atau masyarakat dapat dikatakan sebagai pengertian dari pembatasan itu sendiri Yang kedua adalah wilayah tertentu Secara praktis, jika kita hubungkan di dalam poin yang pertama Yaitu penduduk yang tetap, rasanya tidak mungkin suatu masyarakat tidak memiliki wilayah tertentu Kecuali penduduk yang nomaden, berpindah-pindah Jadi, wilayah yang didiami ini secara menetap Dalam bukunya Jawa Hirtontowi dan Pranoto Iskandar juga Dikatakan bahwa tidak ada negara tanpa wilayah Karena itu, adanya wilayah adalah hal yang mutlak Adanya bagi, dinyatakannya sebuah entitas sebagai negara Wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukimi oleh penhuduk atau rakyat dari negara itu Agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya Biasanya, wilayah yang didiami penduduk adalah wilayah daratan Sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional Meskipun demikian, dalam hukum internasional juga dikenal batas-batas lain Seperti halnya laut, udara, dan ruang angkasa Jadi, penduduk tersebut mendiami suatu wilayah tertentu Atau tetap dan memiliki batas-batas wilayah sendiri Kemudian yang ketiga adalah pemerintah Seperti poin-poin sebelumnya, bahwa adanya penduduk tetap dan mendiami wilayah tertentu Maka penduduk dan wilayah itu memiliki pemerintahan yang mengatur wilayah tersebut Dalam hukum internasional ini disebut sebagai suatu pemerintahan Pemerintahan sebagai salah satu karakteristik yang dituntut oleh hukum internasional Merupakan salah satu syarat penting bagi eksistensi suatu negara Eksistensi pemerintahan yang efektif sangat penting mengingat hukum internasional Akan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional pada pemerintahan suatu negara Nah, maka bagi hukum internasional Suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan Tidak akan dianggap sebagai suatu negara Pemerintahan harus memiliki kontrol atau kemampuan Untuk menguasai secara penuh atas semua luas wilayah yang berada di bawah kekuasaannya Dan terhadap semua warga yang berada di wilayahnya Nah, poin keempat ini sebenarnya adalah ciri utama dari hukum internasional Yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain itu dimaksudkan dalam pengertian juridis Artinya, karena hukumlah baik hukum nasionalnya sendiri maupun hukum internasionalnya Mengakui adanya kekuasaan dan wewenang lain tersebut Nah, berdasarkan urayan kita tadi Jadi menurut hukum internasional Meskipun suatu negara memiliki suatu penduduk, wilayah, dan pemerintahan Akan tetapi tidak memiliki kemampuan melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain Maka dia belum dapat dikatakan sebagai negara Dalam perspektif hukum internasional Secara implisit maksudnya adalah pengakuan dari negara lain Nah, dari pembahasan tersebut kita bisa mengerti bahwa Seperti halnya penduduk tetap, wilayah, dan pemerintahan Adalah sebuah konsep kedaulatan suatu negara Seperti diungkapkan oleh Janik Raden Yang dalam esainya yang berjudul Sovereignty, a political emotion, not a concept Kedaulatan itu merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara Hal ini juga sama seperti yang ditetapkan di dalam pasal 1 konvensi multivideo Mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara Yang menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah pada poin keempatnya Yaitu kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain Nah, berarti ketika suatu negara berdaulat Berarti negara tersebut juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain Dengan adanya pengakuan itu Maka akan tercipta hubungan antara negara Hal ini merupakan konsep kedaulatan eksternal Jadi ada dua kedaulatan dalam perspektif hukum internasional Yaitu kedaulatan terhadap negaranya sendiri Kemudian kedaulatan eksternal Yaitu untuk mengadakan hubungan dengan negara lain Contoh Dari ini bisa kita lihat negara kita sendiri Yaitu Indonesia Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Penyebar luasan kemerdekaan Indonesia Baik ke dalam negeri dan luar negeri Terus dilakukan Untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia Nah, dari penyebar luasan itu Negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia Mesir mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada 22 Maret 1946 Selanjutnya negara-negara lain khususnya negara Arab Mengakui kedaulatan bangsa Indonesia Seperti Syria, Irak, Lebanon, Yemen, Saudi Arabia, dan Afghanistan Jadi, suatu negara dapat diakui sebagai subjek hukum internasional Adalah negara sesuai dengan ketentuan konvensi Montevideo 1933 Yaitu Yang pertama, memiliki penduduk tetap Memiliki wilayah tertentu Memiliki pemerintah Dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain Terima kasih sudah menonton video di channel Dunia Agit Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam belajar mengenai negara dalam perspektif hukum internasional Saya Agit Yogi Subandi Tabi Terima kasih sudah menonton video di channel Dunia Agit